Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di reaction equal vlog ya bosku saya mau mencoba mereaction satu video yang diunggah di channelnya sebentar kita cari bareng-bareng ya geng ya diunggah di channelnya warung sobat geng ya sobat semuanya yang belum nemu channelnya warung sobat bulan subscribe sekarang ya geng ya disini ada satu video yang diberi judul jurus emak-emak saat ditakeh bang harian bang harian itu bisa dibilang bang didel ya bosku juga bisa dibilang bang plecet ya pasti ini video pasti lucu ya bosku oke penasaran dengan video ini? jangan kemana-mana geng kita akan kembali setelah intro yang satu ini intro oke ya geng ya tanpa berbuang masa langsung aja bosku kita tonton videonya bareng-bareng dan ini dia oke geng yang belum subscribe subscribe dulu ya bosku ya 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 disini bareng warung sobat warung sobat bang plecit atau bang keliling merupakan lembaga penyedia pinjaman bagi masyarakat tanpa syarat yang ribet dan biasanya nasabah bang plecit ini merupakan mama nah terkadang ada saja kelakuan tak terduga mama saat ditagi untuk bayar cicilan kali ini yang disuguhin kejadian tak terduga saat menagih setoran let's go oke geng oke 6 lari oke beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video seorang emak-emak sob yang mencoba kabur saat mas penagih bang keliling datang untuk meminta setoran oke oh dia ada ya ke dunia lain oh itu ya ini geng oh itu 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 lari tuh geng lucu geng kocak ya geng ya oke lanjut aduh cristiano ronaldo kalah cepet sob oke minumnya panter bang minumnya panter bang oke siap dan akhirnya mas penagih cuma bisa ketawa-ketawa aja sob ngeliat tingkah lucu salah satu nasabahnya itu sabar makhluk video ini diambil di mungkin jawa tengah atau jawa timur oke siap oke bos aduh macem-macem ya tingkahnya para emak-emak juni aduh lari ke kepun bosku ya keren lanjut oke berikutnya geng 5 nangis histeris ada yang nangis ya geng ya tagihan cicilan bang plecit biasanya dilakukan setiap hari dengan nominal tertentu ya sob dan harus bayar sesuai dengan kesepakatan namun seorang ibu-ibu yang katanya dari tasik malaya malah menangis histeris saat ditagih cicilan harian oleh mbak penagih kayak gini oke nah kalau udah kayak gini kan jadi bingung sendiri sob minjem duitnya sih ya enak pas ditagih duitnya enggak ada aduh dari pencakapan mereka si ibu yang nangis itu tidak bisa membayar cicilan karena kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik sob namun mungkin karena terlalu emosi atau ya malu dilihat ibu-ibu lain sob karena enggak bisa bayar cicilan akhirnya si ibu ya menangis histeris lain kali sebelum pinjem uang dipahami dulu konsekuensinya sob jangan sampai kejadian ibu ini terjadi pada kita ya bisa sih hindari pinjem uang kayak gini sob kecuali ya sangat terdesak apalagi kalau bunganya besar waduh video ini diambil di wilayah Tasik Malaya oke siap histeris geng ya waduh kocak oke geng ya tadi lari ya bosku sekarang menangis histeris wah lucu kocak pokoknya geng lanjut 4 aku adalah pintu aku adalah pintu seorang penagih bang plecit merekam tingkah lucu nasabahnya yang mencoba bersembunyi saat akan ditagi sob nah nasabahnya ini bersembunyi di balik pintu bekas yang ada di samping rumahnya mari kita simak ini sangat kokil sekali geng pintu menuju langit pintu pada celahnya masih sembunyi tapi badannya kelihatan lagi berkamuflase menjadi pintu bam macam bunglon ya ya entah karena dia mau bayar cicilan atau emang duitnya pas-pasan buat kebutuhan sob si emak malah sembunyi agar dirinya tidak ditagi namun ya pada akhirnya si emak ketahuan dan harus membayar setorannya kalau kayak gini kan jadi kasihan juga ya sob yang niatnya mau dihemat bener bener oke aduh kali ini memenuhi-menuhi kocak sekali ya sembunyi di balik pintu tapi badannya tuh kelihatan geng gokil gokil ya rentenernya tuh sempet-sempetnya juga ya bosku ya oke geng lanjut sempet juga ambil videonya gitu loh lanjut terpal 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 oke masih mirip-mirip sama nomor 4 tadi seorang penagih bang plecit dibuat kebingungan karena nasabahnya tidak menjawab saat dirinya datang untuk menagih di rumah nasabahnya penagih pun mencari di sekeliling rumah sob dan curiga dengan terpal yang sedang dijemur dia pun langsung membuka HP dan pas dideketin ternyata ini oke geng ini kok ini juga nih geng ya oke waduh ternyata sema sembunyi di balik terpal itu sob kayaknya ma itu menggunakan teknik ini kepompong mugen suku Yomi milik madara oke untuk mengelabuhi penagih bang plecit hei bang bang ini bukan anime narto narto naruto narto si tukang somai hehehe mirip dan setelah ketahuan oleh penagih emak itu malah tertawa sendiri sob denger kelakuannya dan berkata kalau dirinya sedang tidak ada aduh ada 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 aja ya geng ya keren geng lanjut lanjut yang kedua geng lempar sapu lempar sapu oke hehehe fenomena yang paling sering terjadi saat menagih hutang adalah yang hutangnya lebih galak daripada yang nagih betul yes seperti itulah yang dialami oleh penagih bang plecit ini sob saat dia mau nagih setoran di salah satu nasabahnya dia malah diamuk hehehe malah ngamuk wazw hehehe 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 oh kalau kayak gini siapa yang salah coba sob mas penagih datang meminta setoran sesuai dengan kesepakatan sedangkan nasabahnya ya nggak ada uang untuk setoran yang salah polisi tidur bang kenapa tidur di tengah jalan kalau ibu skesmas repot harus ada kakak dan lain-lain kakak apa bang kakak toso ya kartu keluarga hehehe ya mereka terlibat hehehe ya mereka terlibat adu mulut yang cukup sengit bahkan si ibu sampai marah-marah dan melempar sapu ke mas penagihnya waduh sakit itu dan akhirnya mas penagih ya ngalah sob dan memilih untuk pergi dari rumah nasabahnya itu hehehe hehehe ya lo kurang hehehe oke geng ya lanjut yang pertama jembatan jembatan nah yang terakhir ini paling anti mainstream sekali sob saat ditagih oleh bang plecit seorang nenek melakukan sesuatu yang tidak terduga sob yes bukannya bayar pakai uang ataupun ngumpet kayak yang tadi tadi nenek itu malah bayar pakai ini jembatan jembatan hehehe hehehe keren hehehe 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 ternyata bayarnya pakai bulu alas robot hehehe hehehe ya mungkin karena sudah terlalu bosen ditagih sob atau bener-bener ya nggak ada duit buat setor hehehe ya sudah terlalu capeh ditagih setiap hari kalau dilihat dari keterangan di video rekaman ini diambil di kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah nah nah semangat kamu udah tua nenek nenek hehehe hehehe jembatan enak jembatan enak jembatan enak hehehe omaa 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 hehehe hehehe oke geng ya hehehe hehehe kocah kocah sekali ya geng ya hehehe hehehe tapi kebanyakan disini nasabahnya itu para emak-emak geng ya para emak-emak aduh saat di tageh ada yang lari ya kan ada yang sembunyi dibalik pintu tapi badannya kelihatan ada juga yang sembunyi dibalik terpal namun juga badannya kelihatan kocah sekali ketauan terus apalagi ya tadi ada yang marah-marah terus histeris ya bosku yang terakhir bikin kocah geng mau dibayar pakai bulu hehehe oke geng semoga video kali ini ee menghibur kita semuanya ya bosku oke sekali lagi yang belum subscribe di channel ini mohon dukung hanya untuk tekan tombol like komen dan subscribe pastinya geng karena di channel ini pasti akan selalu mengupdate video-video terpopuler pastinya geng oke izin pamit dari reaction kali ini kita akan ditemu lagi di reaction yang akan datang pastinya geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax terima kasih